Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Sahabat bagaimana kabarnya? Nah ini saya punya satu masakan buat sahabat Ini rasanya enak sekali ya Yaitu kari ikan nila nanas Untuk kari yang satu ini lebih praktis, lebih enak Nah ini ikan nila gorengnya sudah kami siapkan Kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Langsung aja kita memasak, semuanya sudah siap Ini ikan nilanya, 500 gram yang sudah saya goreng Dengan resep dan metode desaku marinasi ikan goreng Sekarang saya akan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu ya Kita masukkan bumbu-bumbu yang akan kita haluskan 4 siung bawang putih 8 buah bawang merah Nah kita masukkan 1 saset desaku bumbu kari nusantaranya seperti ini Kemudian saya akan tambahkan lagi air ya Untuk membantu menghaluskan Kita masukkan sebanyak 3 sendok makan Langsung aja kita haluskan ya sahabat ya Oke ini sudah halus ya Kemudian saya akan memarkan dulu Ini ada serainya Satu batang ya Saya belah supaya tengahnya terbuka Nah ini kita memarkan Kemudian saya akan ambil daun jeruk ya Daun jeruknya 3 lembar Kemudian saya akan panaskan minyak goreng ya Sebanyak 5 sendok makan ya sahabat ya Kita nyalakan dengan api sedang Langsung kita tumis bumbu yang kita haluskan tadi ya Ini aromanya Begitu dibuka blendernya ya Harum karingnya sudah tersium ya sahabat Nah ini kita aduk aja Karena bumbunya semua dihaluskan Sampai dia harum dan matang Nah semua masakan Indonesia Itu terasa enaknya Di saat kita benar-benar telaten menumis bumbu yang dihaluskan Seperti ini ya Ini sudah harum dan matang ya Hmm aromanya enak banget ya sahabat ya Kita sekarang tinggal masukkan daun jeruk ya Kemudian serai Kita aduk lagi Sampai harum dulu sebentar Ini sudah mulai keluar aroma harumnya Sekarang saya masukkan setengah sendok teh garam ya Kita masukkan sekarang ikannya Ini ikannya sudah digoreng ya Gulanya juga langsung kita masukkan satu sendok teh Kemudian kita masukkan santan 250 ml Ini kita ratakan aja Nah biasanya kalau saya menggunakan ikan yang masih mentah Saya biarkan dulu sampai terkena dengan sisi bawah dari pan Dan mengeluarkan aroma guri alami ya Tapi kalau ikannya sudah digoreng seperti ini sahabat Ini sudah pasti guri Dan gurinya akan membaur dengan bumbu-bumbu yang lain Wah ini sudah pasti enak Mana aroma karinya enak banget ya sahabat ya Nah ini kita direducekan sampai tinggal 40% dari sekarang ya sahabat ya Nah ini sudah 40% sudah berminyak seperti ini ya Kita masukkan nenasnya setengah buah ya Kedua cabainya Ini cabai merah yang sudah dibakar Tiga buah Ini cabai hijau yang sudah dibakar Tiga buah Ini langsung kita masukkan santannya 500 ml atau setara dengan dua gelas ya Warna karinya langsung keluar cantik nih Tuh Nanti baru kita angkat setelah dia sudah mulai mendidih kembali ya Sesekali harus kita aduk seperti ini Supaya santannya tidak pecah ya Ini sudah mulai mendidih ya Sesekali kita harus aduk-aduk seperti ini ya Supaya santannya tidak pecah Kita tinggal lihat tingkat kematangan dari nanasnya ya Sedikit lagi Dia cukup layunya saja Jangan sampai terlampau matang atau overcook untuk nanasnya ya Oke Ini kita matikan Kita siap sajikan sekarang ya Rasanya sudah cukup ya sahabat ya Aromanya keluar dengan baik ya Yang paling mengundang selera adalah aroma rempahnya Dia keluar tapi tidak saling menonjol Dan rasa gurih dan legitnya juga keluar ya Langsung kita hidangkan Sahabat sudah selesai yaitu kari ikan nila nanasnya Mudah membuat dan ini rasanya enak sekali loh sahabat ya Dengan desaku memasak kari ikan nila nanas menjadi sangat praktis Jangan lupa menonton! Terima kasih.